selamat datang kembali di channel saya, saya Mike D.Digestor jadi hari ini kita akan review ini ini dia Tommy Kalimut Vintage Neo fokusan saya, V28 GTS ada keputusan Jepang, gak tau saya artinya apa ini ini adalah Tommy Tech, logo Ferrari seperti biasa dan ada 3D Blueprint dari mobilnya kita buka dari bongkusnya oke, itu dia 328 GTS Tommy Tech dan bawahnya seperti ini, Tommy Tech ada open cup mesinnya ini ada 328 GTS, pesan Jepang, ada tali seperti biasa disini ada 328 GTS, warna merah skala 1 banding 64 nah itu dia, skala 1 banding 64 dan belakangnya seperti biasa, lisensi Ferrari 328 GTS dan warna merah, Tommy Kalimut Vintage Neo ini ada lisensi Ferrari, Tommy Kalimut Vintage Neo dan Tommy Tech ini 15 tahun ya oke kita buka aja, bisa terlalu lama oke, ini apa namanya, 328 GTS oke, ini apa namanya, 328 GTS emang apa namanya, fokusan saya ya, Ferrari ya ini ada, untuk penutup convertible nya, part top nya ini ada spion, dapat 2 spion dan dapat plat nomor ini, oh ini untuk open cup mesinnya oke, disini kita dapat deskripsi mobil seperti biasa ya kita buka aja oke, jadi ya, wih, dih, dih, dih eh, interiornya berwarna krem takut banget ini kita buka dan, nah ini ya, dapat silikajal ini dari Om David ya, dan ini seperti biasa ya dan ini dia eh, kita nanti bakal buka untuk part top nya aja nanti kalau asb-nya saya ambil, saya pasang pas mau foto-foto saja ini kita ambil mobilnya ya oke, itu dia seperti biasa, cuma seperti ini packagingnya oke, itu dia mobilnya so, kita lihat overall ini cakep banget ya mobilnya ya eh, Ferrari keliatan klasik banget ya mobil ini ya oke, bisa kalian lihat itu oke oke oke, bisa kalian lihat itu velg-nya tengahnya tipnya ada kuningnya nah itu seperti itu disini ada warna kuning eh, warna kuning eh, warna kuning warna abu dan ada garis hitam ini dari depan ke belakang ada hitam ada hitam keren banget dan bisa kalian lihat dan bisa kalian lihat disini ada detailing seperti itu nah itu plastiknya itu hitam keren banget detail detail banget ya dan ini dia bawahnya bannya ban karet ya dan saya suka ini velg-nya guys velg-nya apa namanya modelnya keren banget saya suka ya nah itu dia keren kita zoomin pakai ini aja oke itu dia kita lihat tampak depannya wuhuhuhuhu ada logo Ferrari silver ada lampu depan ini Mika ada lampu send-nya ini pop-up-nya juga juga sangat bagus dan ada logo Ferrari dan disini ada wiper 2 ini kalau zaman dulu tetap mesin ya depan ini atau bagasi ya kayaknya bagasi sih dan kalian bisa lihat interiornya langsung itu keren banget ya nah ini saya sengaja ambil yang convertible karena kursinya itu keren keren banget gitu dan konsolnya bisa kalian lihat wah lengkap ya terus tiernya itu ada kuning-kuning ya nah itu dia ID unitnya jadul itu apa AC atau AP yang di tengah atas ini ya saya kurang tahu keren banget sih Ferrari klasik ya ini guys ini disini ada apa namanya tag dari Pininfaririna nanti saya kasih lihat apa namanya gambarnya ini itu ada kunci command ini ya sukal itu white sini nya tidak kurang ada tempat ini yang untuk openable untuk obniya keren ini depan distribantu ini mirip 288 GTO ya itu masih satu LAN ya terus dibalik nama 328 itu artinya adalah 3200 V8 mesinnya dia dan kita lihat bawahnya ini Tomica Tommy skala 1 banding 64 Ferrari 328 GTS produced under license of Ferrari SPA and MGG made in China 2020 jadi ini keluaran baru ini masih tergolong baru ya berarti ya untuk spion itu bisa ditaruh di sini ya ini tempatnya di sini ini masih speechless ya bagus banget ini depannya keren dan kita ke belakang ya belakang ya Nah ini dia ada logo Ferrari di sini dan ini seperti Testarossa ini kalau saya lihat belakangnya ini dan ini dia kebelakangnya ada Mika lampu belakang ini kiri dan kanan dan ada plak nomor logo Ferrari itu di kiri dan 328 GTS kenal potnya ini kayak gini rapi ya 2 di kiri dan 2 di kanan terus ada grill lagi detailing seperti itu nah ini cakep banget dan kita lihat apa yang ada dibalik cup mesinnya Oke ini sudah mau lus tapi it's oke nah ini dia yang ada dibalik cup mesinnya Oke itu dia ada tulisan Ferrari ini pasti Ferrari nah ini ada mesinnya seperti ini dan silvernya ini keren banget saya suka detailing mesinnya ini cakep ya guys bisa kalian lihat oke itu dia ada merahnya diatasnya cup mesin ini masih diukir lagi keren dan ini ada merah-merah di sini aduh gampang tutup oke dan ini seperti ini cup mesinnya cakep banget dan sangat detail oke untuk mobil ini cakep banget ya saya suka kita coba dan apa namanya tidak rugi untuk beli mobil ini kita coba hardtopnya ya guys ya kita lihat hardtopnya bagaimanakah hardtop ini kita buka oke itu dia kita coba hardtopnya guys kita coba hardtopnya kita coba hardtopnya kita coba hardtopnya kita coba hardtopnya di sini oke itu dia nah cuma seperti ini ya terus tidak klip dengan ok cuma seperti itu tapi keren banget ya lapis apakah saya salah ya ini dia oke itu dia kita pasang buku seperti itu nah mungkin seperti itu hardtop nya keren banget bisa jadi hardtop jadi kalau saya rekomen ambil yang convertible soalnya kita juga dapat untuk jadi hardtop nya dan interiornya warnanya keren jadi menurut saya lebih worth untuk yang convertible guys kalau kalian ingin ambil 328 ini oke jadi sekian review dari saya saya suka banget ini 328 GTS modelnya sangat klasik ya beda beda sama apa namanya testa rosa masih lebih bagus ini kalau saya bilang ya dan jika kalian menyukai video ini silahkan like comment dan subscribe dan see you on next video oh ini ada lampu sen ya guys saya tadi lupa mention oke seperti itu saja dan see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati